Isi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis sejak awal menyoroti segala hal baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaran pemilu salah satunya sebagaimana disampaikan oleh saudara Ayman Wicaksono yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara baik melalui kanal publik media masa, baik melalui kanal penyelenggaran pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh nah apa yang disampaikan Ayman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan bahwa ada pengerahan aparat itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Ayman menyampaikan jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan artinya materi